Halo selamat siang teman-teman masih sepi gak ada orang guys kok gak ada yang join oh ada nih satu halo mahar Gyo mahar Gyo Oke jadi di Semarang kali ini podcast Lasa Sore admisi promosi bagian pendemuan mahasiswa baru akan disi sama saya Brian dan teman saya ada Mira dari mana Mir kalau aku dari besarnya di Jogja cuma lahirnya di Cirebon kalau Mira lahir gimana Mir emang udah akhir-akhir jadi dari TK lah ya sampai SMA ya TK nya TK terus SD negeri SMA SMA negeri terus balik lagi ke Universitas swasta ya biar dua-dua gitu ya biar pas ada pasangan-pasangannya ya aku baru sekolah disini di Jogja gitu jadi dulu menghabiskan waktu bermain di Cirebon TK swasta SD swasta SMA swasta jadi kuliah juga swasta kebetulan suka menyumbang ke yayasan bukan ke pemerintah baik sekali gitu tolong Kak Inis yang di belakang jangan bilang lucu-lucu nanti saya ketau beneran oke jadi kan Mira nih berarti baru pertama kali merantau atau emang dulu ini emang udah ada pengen tinggal di luar gitu kuliahnya dari SMA sih gak pengen dia udah di orang tua sekali-sekali gitu soalnya kan ada juga tuh temen yang SMP udah pisah sama orang tua jadi kayak tergugah gitu loh pengen pengen nih pengen nih dia udah di orang tua juga pengen 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 sama rumah sama saudara-saudara gitu jadi pindah pergi ke Jogja pindah ke Jogja dan alasan pengen jauhnya tuh pengen coba ya kalau pandiri tuh kayak gimana ya iya malah kan dari kecil sampai besarnya tuh sama orang tua terus tuh gak bergantung sama orang tua nih jadi pengen sekali-sekali gimana rasanya gitu kan gak selamanya nih kita harus sama orang tua terus ya mulai dari kuliah gitu jauh dari orang tua itu sih ini Kak Mira ini kan angkatan 2018 program studia manajemen jadi adek tingkatku nah setelah 3 tahun di Jogja 3 kurang lebih 3 tahun lebih dikit udah berapa kali pulang? pulangnya baru 2 kali baru 2 kali itu yang pertama kapan? pertama itu pas libur natal kan masih mabadi ya itu natal tahun 2018 ya jadi semester 1 selesai terus pulang ya iya bener abis itu pas yang pandemi oh yang pandemi bulan 3 bulan 3 balik ke Medan sampai bulan 9 tuh disana baru balik lagi ke Medan oh berarti bulan September tahun 2020 baru balik ke sini lagi ya nah dari pertama kali tuh pertama kali maksudnya belum mulai awal-awal kuliah yang Mira rasain yang Mira rasain yang Mira rasain itu pasti beda banget ya Kak sama nah setelahnya Medan nih kita nggak Medan aja orang Medan tuh kan pasti semua udah pada tau nih ngomongnya keras-keras kayak ngegas gitu beda banget sama di Jogja pertama kali ke Jogja tuh kayak setelahnya kalau tercok gitu loh Kak nah biasa ngomong kayak gini keras gitu terus gini halus, mau nge-rembut banget jadi kayak mau ngobrol juga awalnya tuh kayak gimana ya mikir-mikir dulu mikir-mikir dulu kata-kata ini cocok nggak ngomong kayak Mira nge-diem ya jadi mikir sebenernya ya takut salah satu salah ngomong ntar jadi baper loh istilahnya kan jaman sekarang baper gitu itu sih kayak lebih mikir-mikir belum kata-katain tepat nggak gitu-gitu sih terus suasananya sih yang bikin beda suasananya disini tuh orang-orangnya ramah banget beda banget sama di Medan yang orang-orang yang gas marah-marah terus itu di Jogja tuh kayak kalem-kalem gitu terus sama orang yang nggak kenal gitu dia senyum gitu loh Kak jadi kayak kita juga segan di sini gitu seru sih kalo di Jogja gitu Kak loh emang kalo di Medan ngeliatnya dimarahin loh? kayak nge-gas nih loh Kak kayak ngajak berantem gitu yuk berantem yuk gitu oh gitu jadi nggak bisa sebarangan liat-liat iya gitu ntar lihat dikit tinggal dikit baco gitu kayak dikit baco gitu-gitu nah yang itu kan kok dari sosial nah Mira nih bisa bawa kendaraan enggak sih Kak enggak oh jadi SMA dulu jalan atau diantar jeput? jalan deket oh deket juga iya jadi kalo pas di sini ini ya paling kerasain pas naik gojek gitu ya iya gojek nah dari kalo naik gojek dulu kan kalo itu bersosial nah ini mulai dari yang pelan-pelan biasanya kan dari temen-temen tak tau mungkin ada yang bawa kendaraan sendiri entah mobil, entah motor nah kira-kira yang Mira rasain perbedaannya lalu lintas sama di kabar jaya sana kerja itu gimana? perbedaannya beda banget Kak kalau ya beda banget beda banget beda banget beda bangetnya gimana tuh? gimana gitu? misalnya kalo di Medan itu gak taat sama lalu lintas kurang taat kurang taat gitu kan terus kalo lampu merah ya asal terobes aja gitu justru disana tuh polisinya yang takut sama pengendaraan oh malah kebalik ya iya kebalik kalo disini kan taat taat banget gitu kan lampu merah ya berhenti gitu gitu terus kayak driver audio apa segala macam gitu lamah-lamah terus kalo disana disana tuh kalo naik motor gak pake helm juga gak masalah loh Kak sedangkan disini kan iya bisa gak ditilang polisi malah tapi kok di galerian dari KDW ke galerian udah kena sih satu kalo disini gak pake itu kalo di joknya bisa kena tapi kalo di Medan beda justru polisinya yang takut sama pengendaraan motor jadi kalo misalkan ada yang gak bawa motor eh bawa gak pake helm nih kalo bahaya sih Mir kalo misalnya bawa helm tapi gak bawa motor gitu ikut ngantri di lampu merah marah bahaya sih gak pake helm nih Kak iya asal terobos aja gak apa-apa gitu loh gitu sih yang bikin bedanya hidup dia sama Medan gitu orang-orangnya suasananya terus apa ya ya asik juga asik seru ramah-ramah gitu-gitu sih Kak nah kan kalo biasanya ada sering banyak orang yang bilang kalo untuk membuat kebiasaan baru kan 14-15 hari iya bener 2-2 setengah indora ya nah waktu Mirah awal pertama kali di semester 1 otomatis udah penyesuaian dong dengan Jogja iya bener terus tiba-tiba balik lagi ke Medan nah itu gimana tuh rasanya tuh beda banget sih Kak kalo misalkan apakah justru malah melihat kampung halaman sebagai yang aneh gitu maksudnya kayak ih gila ini ngapain sih gitu iya bener-bener kayak udah lama nih di Jogja gitu kayak kejaran balik sana ada yang gak pake helm ih kok gak pake helm sih kok gak ditilang sih gitu-gitu gitu-gitu jadi kayak kebawa kebawa ke sana di Jogja gitu-gitu Kak terus kalo misalkan disini kan udah teratur gitu Kak misalkan pengeluaran segini nih terus harus pengelarannya segini-segini-segini kemana aja gitu bisa manage waktu manage keuangan gitu-gitu kalo balik ke Medan itu kayak hilang gitu loh sama setelahnya manage waktu manage ke kalap ya iya kalap gitu Kak dapet uang udah belanja-belanja habis atau pergi aja ya dikasih duit jajan uang kemana-mana gitu terus diterap balik kesini lagi udah pusing gitu loh duit aku kemana sih abisnya gitu-gitu jadi kalap di Medan kalap juga di Jogja jadinya kayak memang agak sulit sih kalo misalkan balik-balik gitu jadi penuh soyaan lagi penuh soyaan lagi gitu-gitu jadi kayak misalkan ada orang nih yang tetap stay di Jogja gitu ngertau stay di Jogja itu kayak menurutku lebih bagus sih daripada gula-balik-balik gula-balik selain muros lebih muros juga terus bisa dibilang kadang dari kampus juga waktunya cukup mepet dari gula-gula apalagi beberapa temen yang dari timur kadang-kadang harus transit-transit dulu ya beberapa dua kali translate ya yang udah ditranslate itu bisa sehari-dua hari walaupun pakai pesawat temen-temen jadi bisa dibilang misalnya liburnya tiga minggu nih tapi udah kepotong kepotong menganggapnya enam hari deh enam hari udah buat pulang pergi jadi cumanya dua minggu dua minggu dua minggu dan itu pasti lebih kerasa capek sih iya benar jadi mending kalau misalkan liburnya singkat gitu mending stay di Jogja aja gak bisa jalan-jalan sih ekspor Jogja gitu karena rata-rata libur akhir tahunnya kuria sama tengah tahun kuria sama tengah tahun kuria lebih panjangnya tengah ya soalnya kalau misalnya di UKDW biasa Desember itu seminggu sebelum Natal kita udah libur udah kuaes udah selesai udah selesai semuanya ya tapi bulan Januari nya biasanya masuk nanti di sekitar tanggal enam sampai setuluan lah itu udah masuk nah itu kan berarti temen-temen kayak pulang pas Natal terus juga nanti akhir tahun terus nanti harus siap-siap lagi biasanya kayak gitu high season ya high season harga tiket mahal ya nah ini Mira kan dari biadah pulau dan lumayan jauh dari Sumatera Utara ya kalau pesen tiket tuh berarti kalau aku sih ngesennya itu hampir sebulan sebelumnya sebelum itu udah paling maksimal ya maksimal banget kalau enggak kalau aku kan lebih suka yang tipe pesawat yang langsung gitu kalau misalkan dua minggu atau seminggu sebelum itu itu udah kasih salt out semua sih ke tingkat-tingkat yang langsung gitu jadi lebih baik sih yang sebulan sebulan gitu harkanya juga kan sebulan lebih reda nah range tinggi rendah tuh ini buat temen-temen bisa kita lihat satu setengahan deh satu setengah ya untuk Sumatera Utara ya nah kebetulan kalau dari temen-temen kita yang dari timur biasanya lumayan juga biaya sekitar tiga tiga tuh paling murah biasanya mereka ada dan itu bookingnya bisa 2-3 bulan sebelumnya ya terus lebih lama yang cuma ada itunya downside-nya juga ya downside-nya adalah ketika udah booking ternyata ada perubahan dan hal iya benar karena biasanya gak menurut mungkin juga ada yang WAS susulan misalnya tidak terus ada beralangan pada Aliha kemudian harus susulan terus yang mundur lagi gitu coba kita lihat dulu teman-teman ini ada penyapa ini ada mahargyo tadi di awal halo ada tirsa ada sundari ada elio ada jebri ada michael ada sinja ada ega ada bintang banyak ya hari ini ya ada dionis sius oke ini ada pertanyaan dari ega kapan offline kapan offline kalau dari offline sendiri kalau dari Kemendikbud mungkin teman-teman lihat sendiri dari Pak Nadine Makarim bahwa menyatakan bulan Juli itu harus sudah tetap muka offline gitu dan kalau di Jogja sendiri beberapa sekolah negeri yang dari mulai SD sampai SMA ataupun SNK sudah mulai uji coba gitu cuma memang mungkin kalau untuk perguruan tinggi belum ada sama sekali baik yang negeri mau punya swasta gitu nah kalau misalnya ditanya offline karena kita kan kita kan kampus swasta teman-teman bukan kampus negeri nah jadi untuk kayak kebijakan dari pemerintah itu nanti diuji ulang ya ditimbang kembali sama rektora jadi kemungkinan ya semoga aja bulan Juli sudah membaik semua sudah dapat vaksin semua jadi di bulan semester depan di semester 1 buat teman-teman yang angkatan 2021 atau kemarin di tahun 2020 baru masuk kuliah sekarang ya semoga udah bisa masuk offline karena kamera ini aja mesti kangen sama kondisi kales baru 3 semester loh di kampus ngerasain kurang-kurangnya gitu udah langsung pandemi nah yang paling kasian angkatan 2019 ya iya baru 1 semester baru 1 semester udah langsung pandemi langsung angkatan 2020 malah belum dapat sama sekali cuman kampus virtual 2 iya nah tentunya kangen sih pasti ya karena kebiasaan dari bagaimanapun yang namanya secara offline itu lebih enak daripada online terus ini ada Felik ada Ganda ada Mbak Nana halo halo Mbak Nana ada Evita nah ini Evita anak SMK gak bisa masuk fakultas ke dokteran ya oke untuk Mira bisa dijelaskan kalau untuk SMK belum bisa sih untuk masuk ke dokteran yang misalnya itu IPA SMA khususnya IPA jadi kalau mungkin teman-teman ada dari SMK keperawatan atau mungkin dari yang lain walaupun dari bidang kesehatan sayang sekali kita belum bisa dengan teman-teman gitu kemudian ini ada halo Dilan Belenau ada Mona ada Cenok Belenau Kak mau tanya kalau masuk lewat seleksi mandiri hanya pakai nilai raport atau masih ada tes lagi cuma pakai seleksi nilai raport kok jadi kalau untuk mandiri sama prestasi itu masih sama teman-teman jadi masih menggunakan seleksi raport cuma nanti yang membedakan itu nanti adanya pemotongan biayanya itu kebijakannya beda antara prestasi sama mandiri kalau teman-teman mau cek nanti bisa di websitenya kita di mana Mira ada SD dan KDW dan AC dan ID nanti dilihat aja disitu semua ada informasinya kalau teman-teman mau mendatang juga langsung bisa disitu ada Kak Manda ada Kak Natali ada pemimpin yang nyata kemudian ada Wahyu nih Hai Kak Mira mie ayam jumbo ini kayaknya Kak Wahyu mau kasih ini nih ini banyak ya yang join ya teman-teman oke kita lanjutin kembali jadi jadi kalau Kak Mira kan tadi udah menjelaskan mulai dari perbedaan sosial kemudian lalu lintas kemudian biaya pulang pergi berapa nah kalau dari aku sendiri cerita nih ceritanya jadi karena aku kebetulan besar tumbuh besar di Jogja aku cuma kasarnya memang penglahir di Cirebon jadi aku cuma sampai umur 3 tahun kemudian di Jogja mulai dari TK saya karena kan namanya anak masuk TK ya jadi bahasanya kan otomatis bakal popular gitu dari teman-teman gitu dulu bahasa Jawa yang pertama kali aku belajarin itu elek elek itu jelek kalau Mira bahasa Jawa pertama yang Mira denger apa ya tapi dikasih tau gak artinya waktu itu dikasih tau dikasih tau dikasih tau untuk kata-kata terlarang yang gak boleh diucapin juga dikasih tau apalagi itu apalagi sama teman kan pasti kata-kata terlarang itu kadang ada keluar nah tapi kalau misalnya untuk mungkin teman-teman yang pengen belajar bahasa Jawa kalau teman-teman Mira ada yang ngajarin mau ngajarin misalnya ngasih tau kalau ngomong tuh kayak gini-gini ada sih kalau misalnya ke pasar pakai bahasa Jawa lebih murah dikasih tau biasanya ke pasar tuh kalau pakai bahasa Jawa pasti bisa dapet lebih murah bisa lebih murah tapi jangan dicoba di supermarket sama aja nanti gak mau kalau di superindo kak Mira nih pakai bahasa Jawa sama aja malah diajak nongkrong pas atau banyak yang ada nantinya kalau di pasar bisa dapet lebih murah harganya lebih miring nah terus Pak Mira nih kalau aku kan pertama kali belajar bahasa Jawa kemudian jadi mendok mendok tuh jadi mendok tuh kasarnya asemnya itu jadi kebawah nah contoh ya anak aku tuh gak bisa ngomong bahasa Inggris dengan cetong kayak cetong itu jadi aku ngomong bahasa Inggris setelah gak susah gitu karena bahasa Jawanya itu mempengarik lidahku kalau ngomong nah Kak Mira pernah gak nyoba ngomong bahasa Jawa? gak pernah belum pernah tapi baru diajarin aja ya gitu diajarin beberapa kata baru diajarin beberapa kata gitu kayak merasa aneh sih gitu sih kak mungkin mau pernah nyomong bahasa ya jadi kalau sekali ngomong bahasa Jawa gitu kayak aneh gitu kadang gak terbiasa gitu jadi buat teman-teman biasain aja gitu kalau misalnya mau belajar tuh bisa banget dan karena pastinya kayak Kak Mira bilang tadi kan orang-orang itu kebetulan ramah-ramah apalagi kalau masuk ke dunia kuliah berteman pasti gak bakal disesatin dong gak bakal karena berisiko aja nah Kak Mira ini kan dari Sumatera Utara itu kan di UKDW kebetulan ada yang namanya ibadah ikatan mahasiswa kata ya kan nah itu kan isinya dari anak-anak kebetulan dari Sumatera ya kebetulan ya iya dari bersuku Batak ya nah Mira ikut kan Mira ikut kalau aku lagi tepatnya di Merga Sinimanya sih kak oh di ikut itu nah itu kalau misalnya ketemu dengan teman-teman yang satu daerah ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah bahasa daerah sih kak karena lebih nyaman gitu kan karena kecil besar selalu pakai bahasa daerah kan jadi ketemu sama orang baru terus yang sama supunya gitu jadi lebih asik buat daerah lebih asik ya lebih nyaman ya iya nyaman tapi banyak ya teman dari Sumatera juga banyak banyak banget sih kak banyak banget ya malah justru anak aku juga yang sedikit banget ke UKDW iya sedikit banget ke UKDW karena kebanyakan anak UKDW itu rata-rata ada dua teman-teman entah dari Kalirantan Toraja dari Sulawesi Selatan terus kemudian kok dari Sumatera biasanya duniannya dari Sumatera Ketara sama Riau juga banyak Riau terus Bangka Bangka Blitung juga banyak banget ya makanya juga UKDW kan terkenal untuk kak Indonesia iya Indonesia banyak banget soalnya dari Sumatera aja udah berapa banyak ikatan mahasiswa dari Kalimantan ada dari Jawa juga ada Bali ada terus Sulawesi Papua juga ada MTT banyak gitu bener-bener banyak bahkan yang dari luar negeri pun Timor Leste sekalipun ada karena kebetulan kita juga kalau untuk Timor Leste kita ada juga mahasiswa gitu biasanya satu angkatan biasanya satu sih entah secara general sih entah itu dia masuk bisnis atau MTT itu nah balik lagi nih Kak Mira nge-post pertama kali yang dirasain nge-post pertama kali yang dirasain itu pasti sepi sunyi segala macam karena kan biasa di rumah rame misalnya ada temen ngobrol nih kalau di post gitu kan cuma sendiri temen ngobrol juga gak ada cuman lewat chattingan kan kayak berinteraksi gitu jadi hutuh sosialisasi sih sebenarnya gitu tidak kalau orang-orang post-post gitu cuman ya harus pintar bergaul sama tetangga post sebelah segala macam Mira udah berapa kali ganti ini ini post yang sekarang post yang ketiga post yang ketiga itu yang pertama di daerah klitra klitra yang depan hapus yang kedua sagan di belakang galerium di belakang galerium di belakang galerium sekarang yang ketiga di irokejan ya di belakang grenastone ya iya kayaknya pernah ketemu ya kayaknya pernah ketemu ya kayaknya pernah ketemu ya iya kebetulan oke nah pas hari pertama tidur di post terus yang paling kerasa yang paling kerasa yang paling kerasa kan biasa kalau misalnya misalnya biasanya sih anak perempuan ya ada kebiasaan itu sebelum tidur dengan orang tuanya gitu biasanya kalau mungkin temen-temen nasrani atau punya itu biasanya berdoa misalnya ada ya untuk doa mislah ya ada kalau ngelung terus entah itu kecup atau peluh gitu dari orang tua yang paling dikangenin gitu awal-awal itu diucapin selamat malam sama orang tua kan biasa gitu kan biasa kan kalau tidur selamat malam mimpi indah gitu kalau sekarang kayak yudah cuma lewat chatting selamat malam gitu kayak aneh gitu ya iya biasanya ada yang ketok pintu kamar gitu udah tidur belum tidur belum ngecek oh jangan bergadang ya gitu sih jangan bergadang ya gitu kalau sekarang bergadang juga gak ada yang peduli setelahnya gitu nah tak setahun satu semester deh satu semester awal di Jogja udah mulai kerasan kongsik di minggu keberapa ternyata hari pertama malahan hari pertama satu minggu satu minggu setelah jauh dari orang tua tuh itu benar-benar kerasan abis itu selang satu minggu kongsik banget rindu segala macam abis itu udah sih harus kayak bersama diri gitu jadi harus bersama diri jauh dari orang tua itu sih nah kebetulan tuh temen gue temen-temen gue rata-ratanya kalau dari luar pulau atau luar daerah kalau homesick tuh macam-macam ada temen gue homesick satu bulan dia risau kayak orang wilgo iya jadi keluar pintu kamer kosnya itu harus dijemput sama temen sebelahnya gitu kalau enggak ya kayak benggong aja dia kayak benggong gitu ada yang jadi kalap belanjain itu gak gak takut ada juga yang kayak serba-serbin apa-apain gitu nyakarot mirah tuh masih minggu ke kamer nangis oh nangis iya nangis iya seperti anak perempuan kebanyakan iya anak perempuan kebanyakan pas mau tidur nangis senangis-nangisnya sampai bangun-bangun mata udah bongkat karena itu sih kak karnaan hari kecilnya itu kan deket banget gitu sama mama-mama terus giliran jauh ya kayak hampa seketika gitu nah itu papa-mama tau pas nangisnya oh enggak tau kalau tau langsung ditarik ya langsung ditarik kenapa pilih Jogja karena yang pertama karena aku juga kan dulu kuliah di Jogja terus kedua aku lihat ya gitu di internet di Jogja tempat wisatanya banyak seru-seru terus terkenal dengan kota pelajar ya kan kayak pasti terus kayak aman gitu loh enggak kan di tempat lain mungkin kurang nyaman atau kurang aman terus kalau di Jogja tuh aku baca beberapa artikel kayak tingkat kriminalnya itu rendah ya udah jadi kayak tetap juga sih ke Jogja gitu itu sih ke Jogja karena aman karena orang tua udah pernah sama kota pelajarnya itu nah waktu pemilihan kota untuk merantau itu ada beberapa kota atau langsung udah nomor satu Jogja nomor satu langsung nomor satu langsung Jogja enggak ada pilihan lain jadi kalau udah ke Jogja ya udah masih budi sekalian sekali di kabanjaya nah kenapa kabanjaya itu kan kabupaten ya berarti ya kabupaten berarti masih ke arah utara dari Medan masih ke arah utara dari Medan masih ke arah utara dari Medan ke pesisir berarti atau enggak enggak ke daerah atas yang kenapa enggak ke Medan ke Medan karena satu terlalu deket dari depan itu Kak terlalu deket ditempuhnya berapa menit kalau misalnya kalau misalkan aku kuliah di Medan ada kebetulan ada rumah tugasi di Medan Kak jadi nah kan kuliah di Medan cuma 15 menit luang nih dari rumah ke kampus gitu kan tapi kayak kurang merasa tantangannya gitu kan yang pertama kan aku pengen jauh dari orang tua sama diri nah kalau misalkan di Medan itu kan sama aja tuh pulang balik nah kalau dari kabanjaya ke kampus yang di Medan itu itu jaraknya berapa? itu kurang lebih 2 jam sih kan 2 jam? 2 jam? berarti kalau misalnya diandaikan perjalanan dari sini ke Madelan kalau misalnya salah 3 jam 2 jam kalau dari Jogja ke Medan juga hampir 2 jam iya cuma beda kalau yang satu ke bandara dulu yang satu tinggal naik motor atau naik bis gitu tapi itu nanjak gitu sekarang? iya Kak nanjak nanjak? karena kan ke Banjaya dataran tinggi oh dataran tinggi termasuknya termasuk dataran tinggi ini beda sama dia ada panas jadi orang-orang yang menyesuaikan dari suhu tubuh yang setiap hari pasti perinekan iya disini lumayan sih iya lumayan karena Cirepon juga panas guys sebenernya aku pun di Jogja gak ada perubahan ternyata sama aja panasnya kalau mau dingin aku harus ke Kaliurang iya Kaliurang tapi itu pun ya lumayan masa aku makan sate tiap hari gitu atau Indomie demi merasakan dinginnya demi merasakan dinginnya aja tanpa keringatan gitu nah ini ada pertanyaan dari Pak Hargyo Kak mau nanya ada berapa? oke kita hitung bareng-bareng aja kali ya pertama di Fakultas Bisnis ada manajemen sama akutansi ada FTI itu ada informatika sistem informasi dari Fakultas Arsitektur dan Desain itu ada Arsitektur dan Desain Prodi eh Desain Product sorry kemudian ada teologi atau sekarang ganti jadi filsafat keahlian ada kedokteran pendidikan kedokteran terus ini pendidikan kedokterannya umum ya guys jadi gak ada spesialisnya itu nanti setelah kalau kaliannya udah lulus dari S1 ke nomorannya baru ada OAS terus ada PBI pendidikan bahasa Inggris kemudian ada bioteknologi gitu ada 10 gitu ada 10 guys gitu kemudian oke halo Maria Grace paroluki ada Fredrik ada Jonas Adi ada Vicky Riana halo Vicky Riana ini angkatan 2020 dia udah stay tune lama dengan kita semenjak pada saat lab IG yang pandemi ini Kak Vicky ini udah sering banget rajin banget kalian tau tentang UKDW karena belum pernah usahkan ini ada Kak Moni terus ada Kak Sofia nah ini ada Andrea Kak tes fakultas serologi pakai nilai rapor aja atau ada tes lain ya Kak nah yang pertama tentu aja ada seleksi pemberkasan pemberkasannya mungkin ada jadi rapor terus nanti ada kayak berkas-berkas kayak dari surat rekomendasi gereja kemudian ada surat kesanggupan biaya kemudian nanti ada surat baptis sama surat sidi itu yang harus diisi dilengkapin nah kemudian nanti kalau misalnya pemberkasan kalian udah lengkap kalian bakal nanti dikontak untuk melanjutkan ke tesnya tesnya itu nanti 2 hari gitu nah nanti yang hari pertama itu ada tes potensi akademik nah nanti yang kedua kalau hari kedua kak Vanga ada Grace Tulus dan kak Michael kakak-kakak pada ikut organisasi apa kak di UKDW oke mulai dari kak Mira dulu ya aku dulu yang pertama kali diikuti organisasi ya organisasi ya kemanitian karena aku dari manajemen jadi aku ikut timpunan mahasiswa program studi manajemen HFSM HFSM kemudian habis itu pengen naik tingkat kemarin jadi BF badan eksekutif mahasiswa fakultas istri nah sekarang kalau sekarang pakun dulu kenapa gak ikut lagi kak lumayan ya lumayan soalnya manajemen lakunya juga karena 2 tahun awal kak Mira langsung ini tumbuh ya tumbuh organisasi kalau pak sendiri nih organisasi aku organisasi pertama kali masuk itu ikutnya di kamadis keluarga mahasiswa budis gitu jadi ikut di yang ikatan mahasiswa yang rohani aku ikut di kamadis kemudian untuk dari fakultas sendiri aku ikutnya di BPM badan perwakilan mahasiswa gitu itu aku berlangsung kurang gak satu periode kok itu aku kebetulan ada ini soalnya aku harus magang dan kebetulan magangku itu bener-bener harus full jadi untuk bahkan skripsi kok aja ketunda jadi emang bener-bener harus full fokus di magang makanya kemarin aku pengundurkan diri dari BPM kemudian ini ada Marta terus ada yoga angka bijaya ayo daftar di ukademi ih makasih loh kak dibantu untuk shout out nya gitu kak mulai tahun ajaran baru itu tanggal berapa ya dari kak monanti biasanya itu ukademi untuk ada yang orientasi apa kehidupan akademik atau biasanya kalau jaman SM apa mos mas orientasi siswa lah itu biasanya seminggu ya dan biasanya itu berkaitan dengan tanggal dimana ada 17 Agustus gitu karena mesti ada upacaranya gak sih gitu selalu itu udah udah jadi tradisinya untuk ADW gitu udah terumur-umur nah biasanya ya pokoknya seminggu itu yang dan biasanya upacaranya itu di hari keempat ya di hari keempat di hari keempat gitu nah teman-teman ya biasanya sih ini Agustus minggu kedua di tahun berkaitan itu udah masuk itu udah masuk untuk orientasi nanti minggu selanjutnya langsung pulih gitu ada Syah wah ini ada Kak Adit halo ada Kak Johannes Hadi ada Kak Adi Sitorus ada Kak Fitri ada Kak Saifanus Gregorius Johannes Michael terus Kak Filsafat itu ada bagian pastoralnya enggak? wah bukan bagian dari saya tentang seperti ini pastoral itu apa? aduh 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 iya iya pokoknya gini sih teman-teman kalau nih kita sedikit cerita dulu ya kalau tentang filsafati lariannya itu yang pasti begitu masuk itu diwajibkan dua tahun untuk asrama ya nah asramanya itu di daerah Seturan Seturan sama kosnya Kak Mira jauh atau deket? jauh ya lumayan ya lumayan ya Pak ya lumayan lah selisi berapa lampu merah lah puluhan mungkin ya karena kalau Seturan biasanya nanti juga diantar jemput ada busnya busnya itu biasanya pagi jam tujuan jadi kalau untuk teman-teman yang dari Filsafat Keilahian kelas di setengah 8 ya biasanya 40 menit sebelumnya udah ada di kampus sih gitu terus untuk jam pulangnya biasanya sih jam 8 jam 8 sampai 09 nanti pulang nah nanti lah Kak kalau misalnya aku ada kegiatan lain gitu aku ikut organisasi tingkat universitas aku gak usah ikut pulang biasanya oh kalian boleh bawa motor gitu atau ada gojek ada grepok tenang gitu terus gak jauh-jauh banget sih sebenernya yang tidak bawa naik motor paling kurang lebih dari kampus ke asrama yang di Seturan ya kurang lebih di ngobrol sampai kubung gitu gitu itu udah termasuk macet ya teman-teman ya kecuali udah macet hujan nah itu setengah jam setengah jaman bisa gitu kemudian gini lanjut lagi dari Kak Michael manajemen angkatan berapa nih Kak sama new manajemen aku angkatan 2017 kebetulan juga sudah selesai Kak Mina angkatan 2018 untuk semester depan Kak Mina magang ya berarti atau KKN dulu ya di set-set ini akhir KKN semester depan magang gitu kita doa biar Kak Beren seberusnya biar gak jadi penghuni tetap gitu ini Kak Maki Kak kalau di tes jurusan dari IPA terus mau ambil sosum itu tes apa tetap pakai rapot ya kalau misalnya kamu masih dari angkatan 2020 atau 2021 kamu misalnya mau ngambil dari IPA ke IPS ya berarti otomatis bisa kok bisa pakai nilai rapot aja bisa kemudian ada lagi yang tanya Kak kalau daftar laut Sleksi Mandiri masih di tes lagi Kak enggak itu sama kok pakai Sleksi oke di belakang ada ibu kepala bisa dipromosinya teman-teman gitu kalau daftar laut Sleksi Mandiri di tes lagi Kak enggak boleh minta brosurnya eh brosurnya bisa di download di mana Kak Mina tidak bisa di kita pmb.kdw.ac.id di bagian download center dan pmb.t ya pmb.tt.t.kdw.ac.id nanti langsung muncul nanti ada download center kalau enggak kalian di search di google aja ukdw nanti langsung muncul kok pmb.uk.dw.ac.id itu langsung muncul oke kembali lagi ke obrolan awal yang dirasakan waktu homesick Itu kan nangis tuh, katanya Kak Mira nangis, ngilangin nangisnya, setelah seminggu itu terus endingnya yaudahlah gitu Gue yang minta disini, masa gue juga yang nangis-nangis, gara-gara gue gimana? Nyari temen sih, coba. Bisa curhat bareng, cerita-cerita, nangis kalau bukan nangis juga gak nyari sendiri Nyari temen ya? Dari temen gue dan sebarangnya sih Makanya kalau makanya Jogja itu ya penggunaan bergaung, jangan ke diem Oh jangan ke diem, oke Dari kakak yang diem ini, ngomong jangan diem Jangan ke diem dan kalau misalkan di kampus itu ikut organisasi, biar banyak temennya juga Nah terus yang dirasain nih Ini kan udah tadi soal pulang, soal sosial, soal lalu rintas, soal pemusik Paling ribet dari anak kos? Makan Makan Kita mulai dari tes yang paling dasar, makanan khas Jogja, gudeg Kak Mira suka gudeg? Mohon maaf, tidak? Enggak, kurang Oke kurang ya Rata-rata anak Sumatera, anak Kalimantan itu pernah suka dengan gudeg karena terlalu manis Manis ya Manis dan gak ada gurihnya ya Walaupun ditambah cabai, ramit dipotong, gak nolong ya Karena kan lidah-lidah orang Batak dan Kalimantan gitu kan pecinta asin dan pedas gitu ya Jadi kalau makan gudeg itu kayak Apaan ini? gitu loh Ini bukan makanan saya, bukan selera saya Oh bukan itu banget ya Jadi nyoba sama kan Enggak, udah Cukup Udah gak tau Oh gitu Tapi dihabisin gitu Habisin Terus kalau besok diajakin yang lain boleh gak? Agak-agak trauma Itu mulai dari gudeg, sekarang kita mulai ke level yang turun dikit Mie ayam Berbeda sekali ya mie ayam Beda Kalau disana mie ayam, mie nya tipis ya Mie tipis Mie tipis Kuahnya campur 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 tapi kental ya Oh Kuahnya bening atau kuning 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 ya Disini putih ya Ayamnya manis juga sama Enggak manis Ayamnya asin Ayamnya asin Nah itu ya bedanya Nah disini kan ayamnya kayak dimasak kecap ya Iya Kayak mie ayam Beda Dan Mie ayam di Jogja aja tuh Beda-beda lagi gitu Jadi harus pintar-pintar-pintar ya gitu Dan sekali udah mau Ya udah disitu Ya pasti jatuh cinta sih Kalau sama udah sekali Mie ayam Kita lanjut ke temennya mie ayam Bakso Beda Bakso juga beda Beda juga Oh beda juga Bakso Kalo menurut aku sendiri ya Dari Tingkat kekenyalannya Oh tingkat kekenyalannya Kayaknya harus dicayang Kalo bakso-bakso di Jogja Takutnya ada boraksnya Iya Oh enggak Gitu ya Oh beda tapinya ya Gak cuma tekstur bakso Tapi dari kuahnya juga beda Kuahnya juga beda Kuahnya juga beda Kuahnya juga beda Oke Yang paling basic sekarang Gorengan Beda setiapnya Kalo gorengan kayaknya sama Pisang goreng juga sama Sama Pisang goreng sama Sama-sama Soalnya kan kok dari temen-temen Dari Surarsi Ada yang misalkan goreng yang pake sambal khusus Sambal khusus Sambal khusus Dabu-dabu ya Misalnya Kalo di Sumatera Beda Kalo sama Sambal juga ya Kalo pake sambal Itu makanannya Sekarang kita coba ke yang lebih basic lagi Estek Karena biasanya gini temen-temen Kalo misalnya temen-temen gue yang dari luar pul atau luar daerah Pertama kali ke Jogja Pesannya Estek Mereka mikir dulu Loading dulu Iya Ada apa dengan Esteknya Jogja dengan daerah kalian Coba-coba Dari daerahmu diumpa Yang pertama itu cara penyebutannya udah beda sih Teh es Teh es atau enggak Mandi Mandi dingin Iya kalo masnya itu Bang mandi satu bang Oh mandi satu Kalo di sini mas mandi satu Bingung gak ya masnya Mbak saya sudah mandi bau ya saya Gitu Oh manis dingin Manis dingin kalo di Medan Kalo di Medan ngomong mandi dikasihnya es teh manis Iya es teh manis gitu Kalo mas eh mas Bang mandi satu itu es teh Kalo di sini teh manis Nyebut teh manis gitu Masnya bingung Iya kalo di Jogja Nyebut teh manis itu berarti gak pake es Gitu Dan itu gak panas Gak anget juga Ya bener-bener teh Teh manis Kalo nyebut teh manis Gak pasti tambah es Kalo misalnya mau panas Teh manis Panas Gitu Makanya mungkin Kak Mirah bingung Kalo kalian liat Lortas pas makan gitu Ada Teh manis Daun kurung es Atau panas Iya Oke Terus dari rasanya Penyebutan beda Penyebutan beda Mungkin bubuk teh yang digunain gitu Oh daun tehnya Iya Disini lebih wangi Lebih harum Kalo di Medan sana beda sih Oh beda Es jeruk Es jeruk Es jeruk Kebetulan disana kayaknya gak ada di ras Oh jarang Ada tapi jarang Oh jarang Kenapa dengan es jeruk Ada apa dengan es jeruk Disini Ya disana jus Jus jeruk tuh berarti jeruk dimasukin blender gitu Terus di peras Iya Terus di peras Kalau disini kan Es jeruk berarti Jeruk limau Jeruk lipis Atau jeruk peras Ya di peras Disaring Tambah gula Tambah air Kalo disana Jus jeruk Jus jeruk Jus jeruk Berarti kalo makan kasarnya di pinggiran Di pinggir jalan Di hangringa Di hangringa Di hangringa Adanya mandi Bagaimana Iya mandi atau engga Es kosong Es kosong Itu air es Air es doang Aku Aku gak ada maksud gimana-gimana Cuma Bener-bener Gede banget Gede banget Gede banget Es kosong Es kosong Itu air es Coba aku keangringan Minta es kosong Aku mau liat reaksi masnya Mas Aku pengen tau soalnya Mas mandi satu sama es kosong satu Oke nah Terus Orang Sumatera itu Paling terkenal Minum kopi Minum kopi Minum kopi Minum kopi Minum kopi Enggak Enggak Tapi kemana Nah Kopi sana Kopi sini Beda engga Ini buat anak cowok-cowok nih Ini Karena aku liat banget Kebiasaan aku dari SMA Kalo entah nunggah sampe malem Atau Ya intinya Hangout lah sampe malem Emang paling cocok itu Kopi biasanya Kopi gitu Karena kalo minum teh Ngantuk Semua ngantuk Kalo minum teh ngantuk Sampai keberut pipis mulu Bawaannya gitu Tapi kalo minum kopi engga Nah perbedaan kopinya Daerah Sumatera-sumatera Selama sini Disana kopinya lebih manis kak Oh disana engga lebih manis Ya disini agak pahit Pahit terus bubuknya banyak Banyakin lah Kalo disana bubuk-bubuknya itu dikit Dan pahit gitu Mira pernah nyoba kopi kotok disini Belum sih kak Belum ya Kopi hitam dimasukin arang Belum Belum ya Tapi pertama kali Waktu pertama kali Jogja dikasih tau gitu Mau kemana kok kopi kotok gitu Dan rasanya aneh sih kak Kalo kopi dimasukin arang gitu Arangnya masih nyala lagi ya Jadi kayak belum pernah ngerasain Karena ngerasa aneh gitu Ngeliatnya Orang Nikmati Itu enak apa engga Gitu Tapi ya Arangnya masih nyalanya gitu loh kak Iya masih ngera Masih ngera Makanya Belum Belum berani Sekarang kita Kita geret kak Mira sedikit Masuk ke Wilayah Jogja Udah mulai pelan-pelan tadi kopi kotok Sekarang nyangkut ke temennya Nasi kucing Nasi kucing gimana tuh Nasi kucing ini Nasi yang dibungkus Biasanya sih Kertas karton Kertas coklat sih ya Kertas minyak ya Ada kertas minyaknya Terus bungkus koran Gitu Nah terus pemisah antara nasi Dengan lauk atau sayurnya daun pisang Nasinya tuh kecil sih gak sih Seginilah Gak gede kok Sama kepalan tangan ya kurang lebih sama ya Gitu Di Bandro harganya Tergantung tempat Tapi mulai dari setibu Sampai 2.500 Tergantung dari lauknya Nasi kucing tuh Biasanya ada nasi bakmi Nasi bibun Nasi sambul teri Nasi kikil Nasi khusus Sama Biasanya nasi telur Sama nasi orek tempe Gitu Nah kalau Nah sesuai namanya Ya isi penuhnya Cuma itu Itu aja Kak Mira pertama kali Nasi kucing Coba Gimana Kan sebelumnya Sebelum Jogja udah tau ada nasi kucing gitu kan Cuma Searching dulu gak menu nasi kucing gitu Gak Gak sampe searching Gak sampe searching juga ya Gak sampe searching Tapi pertama kali beli gitu kayak Gak nyangka Ternyata dikit gitu lah Oh dikit Dikit banget Jadi kalau orang biasa beli 23 gitu Baru kenyang Ya itu orang normal sih Orang normal makanya 23 Aku 5 gitu Beda sih Karena 2 tuh gak cukup gitu 2 gak cukup 3 nanggung Jadi kita ambil Tengah 5 Nah Nah Terus nasi kucing udah nih Rasanya Beda-beda sih udah pasti Beda-beda sih gak Gimana lebih tertarik sama yang Itu sambel teri sih Sambel teri ya Itu yang lebih masuk ke lidah orang-orang Entah Sumatra atau Kalimantan ya Iya Karena asin pedasnya Asin pedasnya Iya Ada jeruan Terus ada brutu Brutu tuh bagian dari ekor Untuk Nah emang gak biasa di Sumatra Di sana Mau makan bagian-bagian yang tersebut itu Kalau makan maka Cuman orang-orang tertentu sih Kak Oh orang-orang tertentu Ada sih ada Cuman Gak emang gak mayoritas ya Gak mayoritas Dan kalian datang kesini Di angkringan tuh kepala ayam Kepala ayam Kepala ayam dimasak Baceng Kalau gak dimasak kuning Ya terus digoreng Berarti lihat jeruan gitu Kada kaget awalnya Dengan itu Kaget sih Kak Banyak tersebar aja gitu Ya walaupun kadang Kalau dari orang Sumatra kan Dia terkenal padang nih Maksud padang kan Ada itu sendiri Ada kayak mulai dari paru Ada lidah Ada letak Terus ada kikil juga Ada usus Gini Tapi gak ekstrim ini ya Iya Usus ayam disate Sate Berarti kaget gitu Di atas meja terletak gitu Ini coba Kak Mila gambarin Angkringan itu kayak gimana sih Angkringannya Jogja terutama Angkringannya Jogja Kalau yang tempat aku biasa tuh Kebetulan aku di tempat temanku Dekat setelurannya kan Itu angkringannya Ya ada nasi cooking Terus ada jeruan-jeruannya Ada kepala ayam segala macem Ada gorengan juga Terus Disitu ada tempat Dia masak juga sih Kak Iya Jadi angkringan itu biasanya gak cuma ada disediain Tapi kalo request ada indomie atau yang telur Itu juga bisa Pasal itu juga Masak kucing ada disitu Nah terus Selain temen yang angkringan Biasanya nih temen-temen mahasiswa Apalagi Burjo Burjo itu sebenarnya Bubur kacang hijau kan Cuma Sebenarnya nama tempat aslinya itu warung indomie Warung makan indomie gitu Nah cuma Karena biasanya itu ditulisnya burjo Entah nyediain bubur kacang atau enggak Tetap di namanya burjo gitu Di Karban Zahe atau Medan banyak gak? Gak ada Gak ada sih Gak ada sama sekali Gak ada sama sekali burjo-burjoan Warung indomie-warung indomie-warung indomie Gak ada ya Cuma disini ya Dan disini itu setiap jalan dikit Atau kemana dikit Entah burjo atau angkringan Yang menyambut gitu Gitu Nah Burjo ini yang lucu adalah Jualannya kebanyakan di Jogja Tapi yang jual orang Jawa Barat Teteh-teteh atau Sunda Kalau jualan gitu Itu malah Lebih lagi ya Mas datang ya Bingung ya Ini kok Lembutnya beda lagi Bahasanya Tapi Biasanya manggil mas Tapi yang lain manggil A-a Aneh Kalau giliran mbak-mbak Gitu kan Teh Teh as tehnya Siji Gitu Gitu Itu kaget juga Awalnya tanya gak Ini apakah cuma daerah satu sini doang Atau emang di semua tempat Gitu Enggak neng ya kak Udah langsung Oh manggil A-a aja Gitu Karena kan Sering kan Sering ke satu uang A-a Oh yaudah deh Ke burjo yang lain Manggil A-a aja Yang lain manggil mas Udah aku manggil A-a aja Dan kebetulan Ternyata semua yang burjo itu Orang daerah barat ya Rata-rata ya Antara dari Cirebon Dari Sukabumi Biasanya Gitu Nah terus Ada ragim Biasanya kalau disana Emang mie ayam Bakso Kue putu Kue putu A-a Atau bakpau Atau roti Emang jam kelilingnya ada jam khususnya Enggak ada Biasanya lebih sering pagi-pagi sih Untuk sarapan gitu Pagi Kalo disini kamu nyari pagi mie ayam atau bakso Udah kayak sekelasnya temen kita ya Namanya Kak Enjil Oh Kalo pagi nyari mie ayam atau bakso Itu udah sekelasnya Karena disini kan kalo mie ayam biasanya siang Siang bakso itu juga siang gitu Kalo disana pagi 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 sih Kak Karena disana Terus kalian Biasakan ada ini nih jual nasi goreng keliling Itu datengnya malem Bingung juga gak? Atau emang udah di daerah Sumatera juga malem biasanya Disana gak ada nasi goreng keliling sih Oh enggak Enggak ada Enggak ada Itu juga ada lagi ya Nasi goreng Magelangan Bagelangan Bagmi Godok Bagmi Jawa Nah ini tuh sebenernya varian 4N ini tuh biasanya Ya itu tadi Kalo gak keliling ada tempatnya sendiri ya Gitu Bisa request juga kalo ke Burjo ya Burjo iya Bagelangannya nanti pake mie instan Gitu Oke tadi Burjo Warbindo Dari dua ini yang paling bikin nyaman Yang paling bersahabat Dengan kantong Dengan lidah Untuk anak-anak kantong Kalo kayak aku Anak kerumahan kan apa aja Karena kebetulan juga aku makan apa aja gitu Yang penting bisa makan Gimana kalau dari Kak Mila Kalo misalkan orang yang makan banyak Itu lebih cocok ke Burjo atau Warbindo sih Kak Lebih cocok ya Cocok jatuhnya ya Tapi kalo ini makannya dikit Itu angkringan cukup sih Angkringan cukup sih Kalo Mira lebih keangkringan tuh Burjo Burjo iya Burjo ya Tetep Burjo ya Tetep Burjo sih Gatau karena Variasinya tuh lebih banyak juga kan Daripada angkringan Jadi Pecinta gitu loh Satu lagi Kalo masih soal makanan Susu murni Kalo disini kan banyak nih Iya Kalo di Mira Mira banyak? Jarang Jarang Kalo liat disini susu murni gitu Tau-tau dari tongnya Dijit ke panci Dipanasin gitu Mau coklat atau Kalo disini Kalo disini beris gak Udah ada Udah di gimana ya Udah dikemas sendiri ya Kemas itu susu yang murni Mau coklat Mau suu murni gitu Udah langsung ada kemasannya Jadi beda sih sama Nah pas di Jogja ini Susu murninya langsung ya Langsung Langsung Itu udah baru dikini Tas maruti bakar gitu Iya Beda-beda Nah terus Lagi nih banyak Ini aku kayak wawancara Soalnya ini Karena kan kak Mira ini Sebagai salah satu yang bisa dibilang Perantem bisa dibilang Dari tiga tahun Baru dua kali pulang Gitu Itu kan sudah termasuknya Hebat banget gitu Untuk Untuk apalagi khususnya Karena untuk di Biasanya Di lingkunganku Di lingkungan pertemananku Biasanya Temanku yang anak perempuan Yang sering pulang gitu Tiap Akhir semester pulang Akhir semester pulang Akhir semester pulang Sampai kutanya Kesih gitu kan Dia bilangnya Aku kaneng sama mamaku Gak bisa Gak jauh sama mamaku Nah ini kak Mira nih Tiga tahun kuliah baru Aku selama kuliah di Jogja Empat tahun Selalu habis kuliah pulang Kebetulan Karena kebetulan kakak kan dalam Jogja ini Betul juga Kalau aku sama teman-teman pendatang Kebetulan itu dari Aku Aku mulai punya teman-teman pendatang itu Semenjak SMP Jadi Benar kata Mira tadi SMP biasanya udah mulai pada Kekos Nah Kemudian aku punya beberapa teman Juga yang ngekos Dia dari SMP Sebenernya gak jauh-jauh banget sih Ada yang dari Madura Sama dari Malang Dia ngekos disini Setahun awal dia sekolah pas SMP Terus akhirnya Orang banyak ikut pindah ke Jogja Untuk pandanganku terhadap teman-teman sih Fine-fine aja sih Karena aku orangnya itu Extrovert sebenernya Jadi Aku banyak ngomong Aku bisa happy Itu menaikin buku dengan ngobrol sama orang Karena kalau misalnya aku sendiri gitu Aku malah kayak gak nyaman gitu Jadi emang butuh bener-butuh temen Jadi aku temenan sama semuanya gitu Nah cuma memang Di awal masuk kuliah ini Temannya banyak Karena waktu SMA itu Maling banyak Anak-anak Kalimantan Masuk ke sini ada Sumatra Kalimantan Sulawesi NTT Dari Papua Bahkan Timur Orang punya teman dari Monostey Karena kan dulu Waktu manajemen awal masuk kan Satu kursinya besar tuh Hampir 60 orang Sampai 65 Itu temen dari semua Yang Jogja itu bisa ditung Dari 10 sampai 12 lah Sisanya Orang-orang semua Dan jujur di awal kaget sih Kagetnya adalah Ketika misalnya ngomong nih Kamu kayak temen-temen dari Sumatra Oh gini 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 ya Bercanda nih Tapi ntar pas begitu Sama temen-temen Sulawesi Bercanda nih Kebawah Diem Karena Ternyata Gini ada beberapa Bercandaan yang Gak masuk Tidak etis lah ya Istilahnya gitu Gak etis Terus Terus Misalnya dari Kalimantan Bercanda kayak gimana Cara itu ya Gimana Terus nanti balik lagi Ke temen-temen Jogja Bingung lagi gitu Bahkan sempet di Semester 2 Semester 3 Aku kebawah Sama Pola-pola anak Kalimantan Gaya-gaya anak Kalimantan gitu Kayak kebawah dengan caranya mereka Itu lumayan lumayan Itu balikinnya lagi lumayan susah juga Ya susah Karena kalau udah kebawah gitu Bingung Cuma kalau untuk Ya balik lagi untuk Seberpandang Aku happy sih Bener Cuma Memang Kalau ketikan misalnya ada ke Salah satu atau Kayak kurangnya mal Atau gak suka Gak bisa di judge Dari Oh orang dari daerah sini Itu kayak gini Itu gak bisa gitu Karena Balik lagi semua itu Mesti ada oknumnya Tiap orang juga Beda-beda gitu Mungkin Mungkin Kak Mira disini ngomong Kalau orang Jogja tuh Ramah-ramah Dari temen-temen yang nonton Ini Pas ke Jogja Ternyata Ih kata Kak Mira Di dunia ramah-ramah Aku barusan dibentak Sama supir taksinya Gini-gini Enggak semua juga kayak gitu Temen-temen gitu Kan Bisa juga nanti Mungkin kalian ketemu temen Ternyata yang pas awal Kenal happy-happy Nanti tau-tau Pas besokannya udah Gotek Semua-semua kena Nah itu kan juga pengaruh Jadi Memilah lah Memilah gitu Karena Selain nanti Walaupun ada seleksi alam Yang kayak Bedain tuh Kak Mira ini juga pasti pernah ya Udah ganti temen-temen ya Ganti temen-temen itu Udah pasti ada Dan Gak perlu merasa takut Aku gak bertemen Atau gimana gitu Karena Salah satu yang membatasi Temen-temen untuk bergaul Ya temen-temen sendiri Bukan dari orang lainnya Gitu Nah misalnya dari Kak Mira mungkin gak membatasi Gitu Dengan ini Kok aku malah jadi males Gitu Eh kok Kalau sama ini kok aku jadi Boros Gitu Nah itu Pak Mira sendiri yang menyeleksi Ya Milih-milih circle lah Milih-milih circlenya Lingkungannya dipilih Nah tapi gak cukup Biasanya ada seleksi alam juga ya Seleksi alam ini tuh Maksudnya Entah kenapa Entah takdir tuh Kan Pasti Adalah selek dikit Gitu nanti Selek ya udah Nah Dari Kak Mira nih Misalnya punya selek Punya kelas dikit Diselesaikan pasti Iya Diselesaikan dulu ya Baru Rada jaga Gitu Karena kalau misalnya gak bisa Rada Itu juga Jadi beban sendiri juga sih Kak Jadi beban sendiri ya Selagi ketemu terus Iya ketemu terus kan Karena satu prodis Satu malas juga sering gitu kan Kalau mau makan selek sama temuk Kayak gak enak gitu Tingin ya nih Bicarain baik baik Selasain baru ya udah Jaga jarak Cari setelah yang baru Yang membangun Nah kalau Ini kan kamera kayak kita di Jogja Kalau bulan Berhasil nih Kalau di daerah kakak Ada selek gimana deh Kalau dulu kebiasaan Dari SD sampe SMA misalnya Kalau ada selek Ini ada selek aja sih gitu Kak Selek? Damai gak? Enggak Enggak Lebih banyaknya tuh udah diem-diem Masalahnya tuh gak selesai gitu Masanya gak selesai Berantem enggak Di omongin enggak Di omongin enggak Diem Ketemu Ketemu kayak Oh ada orang lewat gitu Kayak Sekilas aja gitu Kayak Itu kan Pas di Sumatera tuh Nah begitu datang ke Jogja nih Terus punya masalah Sama temen misalnya nih Terus Apa itu yang dirasain Aneh gak? Aneh kak Kalau misalkan Ada masalah nih Tapi diem-diem aja gitu Kayak Terke Gimana ya Batin sendiri kayak gak tenang gitu Gak tenang ya Kalau dulu-dulu mah Santai aja Dulu santai aja Karena kan Istilahnya kita tinggal disitu Jadi pas tiba Banyak temen gitu lah kak Lentar Kalau selek sama ini Masih ada kok Yang disini Tapi kalau disini Karena memang kita sendiri nih Disini Kalau segala macam Jadi kan memang harus Membangun pertemanan Cari jaringan lah istilahnya gitu kan kak Jadi kalau misalkan selek Ya sebisa mungkin Kita harus memperbaiki hubungan itu Biar Udah misalkan kalau gak dekat Udah gak apa-apa Yang penting Gak ada masalah gitu Yang penting gak ada masalah Dulu aja lah Masalah gimana itu Tapi itu mempengaruhi Mempengaruhi Dan itu Mungkin bakal kebawa ya Pas pulang kampung ya Pas balik ke kampung Masih bakal kebawa ya Ada masalah Mesti pira Otomatis yang berbawa Iya Kalau ditanya nih Apaan kok Bukan orang kesini Nanti Nanti kamu bakal jalan Gak beban Gak beban Gak beban Gak beban Gak beban banget ya Ntar tekan batik sih Jadi kalau Mau belajar juga Gak fokus bawaannya gitu kak Karena selek sama dengan Jadi kepikiran Tugas juga gak selesai Pertemanya juga Gak aman gitu loh Jadinya Kayak rasanya gimana Betul Betul Oke ini ada yang tanya Daftar bisa langsung ke kampus Gak Sebenernya bisa Tapi kalau dari kita Karena semua prosesnya Sudah online Jadi Kita lebih bakal tetap Arainnya secara online Biar teman-teman juga gak Dua kali kerja ya Gitu Terus kemudian Suka duka di pro di manajemen gak Oke boleh nih Suka dulu Oh aku dulu Udah lama kan di manajemen Udah hampir 4 tahun Ini kalau aku ngomong bahaya nih Bisa-bisa jadi incaran nantinya Suka duka aku mulai dari dukanya dulu Kalau orang-orang biasanya ngomongin sukanya dulu Nanti dukanya malah berat sebelah Dukanya di manajemen Tentu aja yang pertama banyak banget Karena juga terlalu banyak anaknya Terlalu luas Seringkali pembagian kelompok otomatis besar ya Pembagian kelompok itu dalam satu kelas bisa Satu kelompok itu isinya 5 ya 5 sampai 6 Bahkan 7 Ada 7 Ada 7 Nah Kenapa itu menjadi duka buat aku Karena Ketika misalnya Seringkali di manajemen itu Beberapa mata kuliah itu Pembahasannya langsung satu bab ya Satu kelompok satu bab Gitu Nah ketika udah terlalu banyak Pembagiannya gak rata Pembagiannya gak rata Bahkan ada Ini Ya aku jujur aja yang gak aman Ada yang udah langsung lebih aman Nanti aku bikin Powerpoint Ada aku yang bikin natural Udah kalian nanti mikir aja gimana Nanti tinggal kasih aku Hal-hal kayak gini tuh yang aku hindari Gitu Karena mengelokok Ini kan kita dikasih tanggok satu bab Ya masa kamu juga gak mau belajar gitu Karena gini temen-temen Beberapa dosen Itu menilainya Walaupun individu Tapi kelompok juga kena Misalnya nih Mira Ya nilainya udah bagus nih Karena bisa menjawab Tapi Karena aku udah bikin powerpoint Aku pikir bakal aman Ternyata dosen tanya ke aku Dan ternyata aku gak bisa jawab Nilainya Mira ikut terpengaruh Gitu Turun juga Karena dianggapnya Tidak ada pemahaman Di dalam babnya Itu terlalu banyak Itu terlalu banyak tadi Kalo menurutku Tapi terlalu banyak ini Balik lagi ke pembahasan sebelumnya Yang Kak Mira bilang Pinter filter milih circle Ketika circle kalian bagus Kalian satu kelas kebetulan Pembinaan komok juga lebih gampang Gitu Dan kalian bisa bakal jalan Ya lebih itu Gitu Karena Bo pun berteman Terus bobrok nih misalnya Banyakan bercanda Tetep jalan Kalo tugas pasti jalan Karena ada kayak gak enakan Maksudnya gue bercanda doang Gitu Pasti ada Itu Terus kemudian Selanjutnya Kalo dari aku dukanya Itu adalah Kita Perbandingan antara teori sama praktek 70-30 Gitu Jadi teorinya 70 Prakteknya 30 Gitu Nah sedangkan untuk Ya balik lagi Aku orang yang extrovert Ketika di jejelin teori terus Gitu Dihantung terus Dengan teori di kelas Aku Susah Untuk berkembang Nah gimana aku cara ngakalinya Adalah Aku yang sendiri yang bikin Gimana pelajaran yang aku dapet itu Bisa aku tangkap Jadi aku di kelas Biasanya dengerin Dengerin begitu Sampai rumah Aku download Dan aku baca Aku nyari sendiri Dengan pemahaman yang aku dapet Begitu Nanti kalo misalnya ada apa Baru Pasti kan Kena kelas sama tugas Gitu Itu si dua itu yang paling gede kalo menurutku Sukanya itu adalah Hmm Aku anak IPA sebenernya Kamu anak Anak IPA juga Anak IPA Ketika anak IPA masuk ke jurusan IPS Otomatis lebih kalem sebenernya Lebih kalem Lebih kalem Tempo yang kita dapet OPS sama IPA Begitu masuk IPS Beda jauh Beda jauh Beda jauh Kita yang biasanya di gebu-gebu gitu Kena di IPS Ya rada santai Rada pelarah Temponya Tapi kalo misalnya diajak laripun Ya kita bisa sanggup gitu Kita bisa kejar lebih cepet juga gitu Kalo misalnya kita ketinggalan materi di kelas Ya masih bisa kekejar gitu Karena basicnya Kalo rata-rata pasti rata-rata Kalo anak IPA bisa ngejari Gitu Seharusnya sih Harusnya sih Nah terus kalo dari kamera juga Suka dukanya kak Iya Kalo dukanya ya kurang lebih hati sama Kalo pembagian pokok itu Banyak-banyak orang jadi Ambil-ambil amanat ya Kadang Eh udah aku bikin CPT aja Aku santai Kayak kadang ada yang gak mengerjain gitu loh kak Oh mana ada ya Kalau ada Kalau ada Kita sok Presentasi dari PPT aja gitu Sedangkan kita yang bikin materi Kita yang Kita baca Kita baca Kita baca Tapi nilainya dalam kelompok gitu Sebelnya Jadi satu kelompoknya Nilai dia gitu-gitu kan Oke Terus Dukanya Terus Terus Kadang itu sih kakak Itu kan beda IPA sama IPS Jadi masuk IPS Agak lambat Agak lambat Itu juga masuk Di duka Mambatnya itu adalah di rumusnya IPS Rumus IPS dengan rumus IPA Kita rumus IPA biasanya logika ya Rumus IPS itu ternyata ada faktor-faktornya Rumus ini boleh digunakan apabila Ya Ya Memang betul sih Kalau IPS itu harus mengingat banyak-banyak Terus Itu sih Dukanya bagian lagi Materinya itu lebih banyak Sedangkan Apalagi kalau Online kayak gini Makin Makin susah Untuk Memahami materi gitu ya Kalau sukanya sih Karena manajemen itu banyak ya kak orangnya Jadi banyak interaksi Banyak bersosialisasi Banyak kenal Cara ngejar materinya Jadi juga suka Iya Itu sih sukanya Terus Kan banyak sih kak Kalau sukanya Banyak ya sebenernya ya Banyak Karena sebenernya Kalau Misalnya nih mungkin ada temen-temen Aku tuh masuk manajemen Karena Misalnya Kemaren SNF Mau masuk teknik ini Gak masuk Makanya aku kuliah dulu kak di Manajemen UKDW Sebenernya itu harusnya gak jadi masalah Gak niat kuliah ya gitu Karena Mau gak mau Pasti kalian harus diniatin gitu Karena Dalam diri itu Persaingan biasanya Persaingan Persaingan Walaupun kita temenan deket nih Misalnya aku sama kak Mira temenan deket Itu gak menutup adanya persaingan Gitu Temen jejeran di kelas Lihat Kamu udah berapa? B Kamu berapa? B plus Beda biasa sama plus Dan kalau itu Di nominal Di numerikan juga bedanya 80 sama 85 Bisa aja aku B nya itu 84 Kak Mira 85 Cuma beda satu Tapi karena beda Biasa sama plusnya Itu yang bikin Jadi kayak terpacu Gitu Jadi kayak Wah gak bisa nih kayak gini Gak gak bisa nih Jadi ambis Gitu Jadi ambis Nah tapi memang Begitu ambis Ada saatnya Capek Nah ketika capek itu yang Harus pilih-pilih sih Ada mata kuliah yang secapek-capeknya Diniatin Ada yang capek-capek Ya udahlah gitu Ya udahlah Paslah gitu Itu temen-temen juga harus perhatiin Karena kalau misalnya Di dapetnya Di dapetnya mata kuliah wajib Apalagi ya Terus dipaslahin Itu bahaya Temen-temen Nah selanjutnya gak bisa ngambil Mata kuliah selanjutnya Wah ternyata Obrolan kita berdua Tidak terasa gak Mira Mulai dari Jogja Mulai dari banyak way Mulai dari berbandingan Itu Sekarang udah 1 jam 3 menit nih Udah masih berlanjut Tapi kita potong sampai sini aja Nanti untuk temen-temen Untuk mau tenang informasi tentang PMB UKDW Bisa stay tune di instagramnya kita Di tiktoknya kita juga bisa Di PMB UKDW Jogja Langsung di situsnya Di PMB.UKDW.AC.ID Itu bisa juga Kalau mau datang langsung Boleh sebenernya Tapi kita layani untuk konsultasi aja Nah kalau untuk sisanya Nanti mungkin kalau ada pertanyaan Itu bisa lewat WA-nya kita ya Atau di instagram kita jawab Nah untuk selanjutnya Nanti ada live lagi ya Minggu depan Di hari Selasa Nanti temen-temen stay tune aja Di instagramnya kita Nanti pasti kita langsung kasih tau Bahas apa aja Kita tau siapa yang ngisi Juga pasti ada Nah terima kasih Kak Mira Waktunya sampai hari ini Terima kasih Kita pamit undur diri dulu Sampai berjumpa di lain kesempatan Selamat sore Dadah Bye 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 Bye